Ya, masa kampanye terbuka dimanfaatkan seluruh kader Partai Perindo untuk memperkenalkan berbagai program pro-rakyat, salah satunya dengan menggelar bazar murah di sejumlah wilayah Pokor, Jawa Barat. Program ini pun akan terus dijalankan sampai ke pelosok daerah Tanah Air. Masa kampanye terbuka dimanfaatkan seluruh kader Partai Perindo untuk memperkenalkan berbagai program pro-rakyat. Salah satunya oleh caleg DPR RI, Eko Mutia, yang menggelar bazar beras murah di perumahan PTSC EP 03 RW 09, Silengsi, Kebupaten Bogor. Bazar murah ini disambut antusias warga sekitar yang merasa terbantu dengan adanya paket beras murah seharga Rp10.000 per 2,5 kg. Beras murah sangat dibutuhkan warga mengingat impitan ekonomi yang kian menyulitkan rakyat kecil. Ini ada program berat-berat gitu, jadi biar bisa membantu aja. Saat ini kita sering melakukan sumber kemasyarakat, bersosialisasi, sosialisasi program-program partai. Karena program-program partai dari Partai Perindo ini sangat menyentuh masyarakat perindu. Sertanya ada bazar murah seperti hari ini, ada POGI, kemudian juga kita ada 6 bersama bersosialisasi terus perkenalan dan berikmaturan yang beras. Bazar beras murah juga digelar oleh caleg BPR RI M. Sopian di Purimirwana II, Kecamatan Sibinong, Bogor. Ratusan kantong beras berat 2,5 kg seharga Rp10.000 langsung habis di serbu warga. Dengan bazar murah ini, Sopian berharap dapat meningkatkan beban warga untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Program bazar sembako murah merupakan bentuk kepedulian partai Perindo kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini akan terus dijalankan sampai ke pelosok daerah di tanah air. Tim Liputan AINews melaporkan.